Kelihatannya seperti kucing, tapi bukan kucing, atau musang, tapi bukan musang. Ia ditutupi lapisan bulu putih lembut, dengan sepasang mata cerah, hidung merah muda, dan dua taring pendek di mulutnya. Tampaknya tidak memiliki kekuatan serangan apapun, tetapi tampaknya itulah kebenarannya. Setelah mengobrak abrik ingatan mereka, ketiga lelaki tua itu tidak dapat menemukan binatang buas kuat yang cocok dengan itu. Jika dikatakan bahwa ia tidak kuat, maka ia dapat memasuki area terlarang yang bahkan para biksu pun tidak dapat memasukinya. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa itu kuat, mereka tidak tahu seberapa kuatnya itu. Itu hanya seukuran telapak tangan. Biarpun ia memiliki kekuatan serangan, seberapa kuatkah itu? Aku tidak tahu. Feng Heng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bertanya pada Feng Hao, dan Feng Hao menjawab dengan cara yang sama. Kamu tidak tahu. Ketiga lelaki tua itu memandangnya dengan heran. Ketika mereka melihat ketidakberdayaan di wajahnya, mereka tidak melanjutkan bertanya. Mata mereka berkedip-kedip saat mereka mengunci bola kecil itu lagi, seolah ingin menembusnya. Setelah beberapa waktu, ketiga lelaki tua itu menggelengkan kepala mereka tanpa daya dan menarik kembali cahaya ilahi di mata mereka. Tidak ada fluktuasi energi dari orang di depan mereka ini. Itu hanyalah binatang kecil yang sederhana dan tidak berbahaya. Ci! Dia mengulurkan tangan untuk mengambil bola kecil itu dan ingin melihatnya lebih dekat. Namun, bola kecil itu tidak mudah untuk ditindas. Aduh! Bayangan putih melintas dan langsung memasuki kepompong cahaya Feng Hao. Ia memelototi ketiga lelaki tua itu dengan matanya yang besar dan mengacungkan cakarnya ke arah mereka seolah-olah sedang memperingatkan mereka. Bagaimana ini mungkin? Melihat telapak tangan mereka, wajah ketiga lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Mereka sebenarnya gagal. Mereka tidak percaya bahwa mereka sebenarnya gagal menangkap seekor binatang kecil yang tidak mematikan sama sekali. Saat itu, mereka merasa binatang kecil itu seperti gumpalan asap hijau. Ini memberi mereka ilusi bahwa mereka tidak dapat menangkapnya. Mereka sudah merasakan perasaan seperti itu ketika mereka bergerak, namun pada akhirnya, mereka tidak berhasil menangkapnya. Kecepatan binatang kecil itu terlalu cepat. Binatang kecil biasa itu sebenarnya lebih cepat dari mereka, seorang suci. Sulit bagi ketiga lelaki tua itu untuk tidak terkejut. Itu memasuki area terlarang. Sudut mulut ketiga lelaki tua itu bergerak-gerak ketika memikirkan hal ini. Binatang kecil ini tidak hanya sangat cepat, tetapi ia juga telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Sein manapun. Pada saat ini, ketiga lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. Memang banyak hal aneh di dunia ini yang tidak mereka ketahui. Binatang kecil di depan mereka adalah salah satunya. Feng Heng juga tercengang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bola kecil itu tidak keluar lagi. Ia hanya meringkup di lutut Feng Hao dan menutup matanya, tertidur dengan nyaman. Energi astral di sekitarnya tidak mempengaruhinya sama sekali. Rasanya seperti sedang menikmati pemandian air panas. Desir. Naga hitam kecil itu menatap kosong sejenak, lalu bergegas menuju ke pompong cahaya. Ia sedikit menutup matanya, dan setelah merasakannya beberapa saat, kegembiraan yang mendalam muncul di matanya. Seketika, itu mulai mengelilingi Feng Hao. Setelah dibersihkan oleh kekuatan bintang, perlahan-lahan berubah. Pemandangan ini menarik perhatian kedua lelaki tua itu. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Naga hampa ini memang naga peliharaan pemuda itu. Aktivasi kaisar Vena hanya akan berakhir setelah 49 hari. Setelah menenangkan diri, ketiga tetua itu bergumam, Feng Heng, kamu tetap di sini dan jaga Feng Hao. Aku akan datang dan menjemputmu dalam 49 hari. Terima kasih banyak, tiga tetua. Feng Heng sangat gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Puncak Vena Kaisar ini bukanlah tempat yang bisa dikunjungi siapapun. Hanya orang-orang kaisar Vena dan orang-orang di atas tetua agung yang bisa datang ke sini. Bahkan murid inti hanya bisa tinggal di kaki gunung. Meski banyak manfaatnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan puncak gunung? Kali ini, Feng Heng memang bisa datang ke puncak Vena Kaisar karena Feng Hao. Dulu, meski dia datang ke sini beberapa kali, dia hanya akan tinggal di kaki gunung selama beberapa hari. Setelah ketiga tetua pergi, Feng Heng melirik ke pompong cahaya dan tidak menunda lebih lama lagi. Dia duduk tidak jauh dari Feng Hao dan menerima pembersihan energi astral. Sebuah kota kuno melayang di udara, bersinar terang dan mempesona. Itu seperti kota dewa. Ini adalah kota kaisar. Kota ini tidak sebesar kota kuno lainnya. Itu hanya seukuran sebuah kota kecil. Namun, anehnya ia muncul dari tanah, melayang ratusan meter di atas tanah. Itu tidak bergerak sama sekali. Di kota ini, hanya ada empat istana. Semuanya megah, megah, dan mempesona. Seperti tempat tinggal abadi para abadi. Di bawah kota ini, ada kota besar lainnya. Ukurannya sama dengan kota-kota kuno lainnya. Tempat itu ramai dengan kebisingan dan orang-orang datang dan pergi. Banyak orang mengangkat kepala mereka untuk melihat kota dewa di udara. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Itu adalah kota suci yang hanya bisa ditinggali oleh kekuatan tertinggi di benua ini. Kota itu mewakili puncak benua langit bela diri. Tepat di bawah kota dewa ada ruang kosong yang luas. Ukurannya sama dengan kota dewa. Seolah-olah kota dewa di udara terpisah dari kota ini. Namun, ruang kosong di bawahnya telah menjadi arena seni bela diri. Setiap kali pertempuran memperebutkan kota dewa diadakan di ruang kosong ini. Di atas kota dewa, di dalam keluarga Feng. Mendesah. Desahan berat datang dari ruang belajar. Itu dipenuhi dengan perubahan dan kesedihan. Itu menyebabkan kedua penjaga yang berdiri di depan pintu menjadi murung. Interior ruang belajar sangat sederhana. Seorang pria parubaya duduk di depan meja belajar. Dia terus-menerus membalik kertas di tangannya. Pria ini adalah kepala keluarga Feng saat ini, Feng Zhentian. Dia sudah hidup lebih dari 600 tahun. Dia memiliki garis darah kekaisaran keluarga Feng. Kultivasinya sangat mengerikan. 400 tahun yang lalu, dia telah melampaui kevanaan dan menjadi orang suci. Setelah 400 tahun, tidak ada yang tahu wilayah apa yang telah dia capai. Sungguh sombong. Seolah-olah dia telah melihat kemarahannya, dia menghancurkan kertas di tangannya menjadi berkeping-keping. Namun, meja kayu tersebut tidak memiliki kelainan apapun. Terlihat bahwa dia telah mengendalikan kekuatannya. Dia memarahi, orang-orang ini sebenarnya berusaha menjauhkan diri dari keluarga Feng ketika mereka berada dalam bahaya. Apakah mereka benar-benar berpikir keluarga Feng kita lebih rendah daripada aliansi radians yang omong kosong? Ini sungguh menyebalkan. Dia dengan santai membalik kertas di atas meja. Dengan sapuan telapak tangannya, kertas itu tersebar ke seluruh tanah. 702. Faktanya, semua ini ada alasannya. Saat ini, Radian Alliance menjadi semakin kuat. Ia telah menjadi penguasa Grace City. Kecuali empat kekuatan yang berafiliasi dengan kota kekaisaran, kekuatan lain harus mendengarkannya. Semua orang tahu bahwa klan Feng telah kehilangan senjata kaisarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kekuatan afiliasi klan Feng telah menurun. Kali ini, ketika Radian Alliance mengumumkan bahwa mereka akan memasuki kota kekaisaran, pasukan yang tersisa juga mengumumkan bahwa mereka meninggalkan klan Feng untuk menghindari keterlibatan. Karena mereka memang takut dengan metode Radian Alliance. Radian Alliance jelas merupakan orang yang baik hati, memperlakukan semua orang dengan baik. Namun, jika mereka bertekad jahat, mereka akan melancarkan serangan destruktif. Tanah Suci Laut Utara hanyalah salah satunya. Banyak klan penyendiri yang sebanding dengan tanah suci dimusnahkan secara langsung. Jika klan Feng dikalahkan, mungkin Alliance Radian tidak akan mengambil tindakan melawan klan Feng karena takut kehilangan terlalu banyak. Namun, sulit untuk mengatakannya pada pasukan tambahan ini. Itulah sebabnya kekuatan-kekuatan ini sibuk mengumumkan pemisahan mereka dari keluarga Feng. Tidak berterima kasih. Feng zentian dengan kejam mengutuk saat dia merobek semua peringatan di atas meja. Ekspresi geramnya bercampur dengan rasa kesepian yang kental. Faktanya, dia sudah memperkirakan situasi ini. Klan Feng yang kehilangan senjata kekaisarannya seperti harimau yang kehilangan giginya. Meskipun terlihat menakutkan, tidak ada lagi yang mematikan. Apakah Feng klanku benar-benar akan dikalahkan? Dia menatap ke langit dan bertanya dengan sedih, matanya berkaca-kaca. Asal usul Radian Alliance tidak diketahui, tetapi mereka penuh percaya diri. Kali ini, ketika klan angin bergerak, mereka sangat percaya diri. Kalau tidak, mereka tidak akan terburu-buru setelah menunggu ribuan tahun. Feng zentian sangat jelas bahwa jika klan Feng benar-benar diusir dari kota kaisar, maka mereka akan kehilangan kualifikasi untuk berdiri di puncak. Mustahil bagi mereka untuk kembali lagi di masa depan. Dong dong. Saat suara ketukan terdengar, Feng zentian sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia menarik kembali ekspresinya dan mendapatkan kembali ekspresi serius dan bermartabatnya. Dengan sapuan tangannya, potongan kertas di lantai hancur berkeping-keping. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan sebuah buku kuno. Masuk. Suaranya penuh energi, tetapi matanya masih tertuju pada buku kuno, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Kepala keluarga. Orang yang masuk adalah Tetua Agung. Ekspresinya masih bersemangat saat dia memanggil dengan sedikit gemetar di suaranya. Ada apa? Tetua Agung. Feng zentian terkejut. Segera setelah itu, dia berdiri dan memimpin penatua pertama ke tempat duduk sebelum membuka mulut untuk bertanya. Patriark, senjata kekaisaran telah kembali. Begitu pantatnya mendarat di kursi, Tetua Agung berkata dengan nada bersemangat. Persenjataan berdaulat telah kembali. Feng zentian belum bereaksi saat dia menatapnya dengan linglung. Iya, pembunuh dewa telah kembali. Penatua Agung menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Sebenarnya semua ini seperti mimpi baginya. Senjata kaisar yang telah hilang selama ribuan tahun telah muncul di depan matanya begitu saja. Apa? Feng zentian berdiri dengan suara mendesing, menjerit kaget, menyebabkan penjaga di luar berbalik. Dia menatap ke arah Tetua Agung, seolah dia ingin memastikannya sekali lagi. Pedang pembantaian dewa telah kembali. Di bawah tatapannya, Tetua Agung mengucapkan kata demi kata dengan hati-hati dengan suara gemetar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Soverein Weapon kembali? Mata Feng zentian membelalak tak percaya. Dia telah mencarinya selama ribuan tahun tanpa kabar apapun. Sekarang, dia tiba-tiba diberitahu bahwa senjata kaisar telah kembali ke rumah. Bagaimana dia bisa menerimanya? Karena semua orang mengira senjata kaisar hilang di tanah terlarang. Jika ketahuan, mereka pasti akan segera memberitahunya dan kemudian mengirim orang-orang dari keturunan kaisar ke tanah terlarang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang masalah sebesar ini? Selain itu, dia sangat jelas tentang keberadaan setiap orang dari keturunan kaisar. Baru-baru ini, karena tantangan dari Radiance Alliance, demi keamanan, orang-orang dari keturunan kaisar semuanya tinggal di kam utama klan Feng. Mungkinkah senjata kaisar merasakan bahaya klan Feng dan terbang kembali dengan sendirinya? Ini terlalu konyol. Dia tidak percaya. Itu Feng Hao. Dia telah kembali dengan senjata kaisar. Memikirkan hal ini, emosi gelisah tetua agung sedikit menjadi tenang saat dia berkata dengan nada penyesalan. Feng Hao. Feng zentian terkejut lagi. Matanya menyipit dan wajahnya dipenuhi kecurigaan. Kenapa aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Pemilik senjata kaisar harus berasal dari garis keturunan kaisar. Mungkinkah klan Feng memiliki garis darah kaisar tersembunyi yang dia, Sang Patriark, tidak ketahui. Ini benar-benar mustahil. Karena itu, dia semakin curiga. Feng Hao adalah keturunan leluhur Feng Ni. Karena itu, penatua agung menjelaskan semuanya dengan rincin. Leluhur Feng Ni benar-benar meninggalkan garis keturunannya di sebuah kerajaan kecil. Feng zentian tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Namun, melihat wajah serius tetua agung, dia memercayainya. Lagi pula, ini bukan waktunya bercanda. Dia percaya bahwa senjata kaisar telah kembali. Segera, dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan penuh semangat. Keturunan leluhur Feng Ni juga memiliki garis keturunan kaisar, bukan? Garis keturunan kaisar terlalu penting bagi klan kaisar. Tanpa garis keturunan kaisar, klan kaisar akan lumpuh. Bahkan jika mereka memiliki senjata kaisar, tidak ada seorang pun di klan kaisar yang dapat menggunakannya. Itu bahkan tidak sebanding dengan harta karun spiritual. Oleh karena itu, jika orang dengan keturunan kaisar dipotong, klan kaisar akan kehilangan tangan kanannya. Itu adalah keturunan kaisar. Kakak ketiga telah membawanya ke puncak pembuluh darah kaisar. Setelah 49 hari, keturunan kaisar akan diaktifkan. Penatua agung menganggup dan kemudian menghela nafas. Huh, jika kita memperluas wilayah kita ke kerajaan, situasinya tidak akan seperti sekarang ini. Sekarang senjata kaisar dan garis darah kaisar telah kembali. Bagaimana kita akan menjelaskan kepada leluhur cabang itu? Penatua agung, leluhur Feng ini akan mati di kerajaan kecil. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Jangan salahkan dirimu lagi. Melihat ekspresi bersalah tetua agung, Feng Zentian menghiburnya. Omong-omong, tanggung jawab ada di tangan patriark. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Hal utama adalah membuat cabang ini lebih kuat. Seolah memikirkan sikap anggota klan terhadap cabang ini, alisnya langsung berkerut. Ini benar-benar memusingkan. Patriark, kita sudah membahas hal ini. Melihat ekspresinya, tetua agung tahu apa yang dia khawatirkan. Dia memberitahu Feng Zentian hasil diskusi mereka secara rincin. Hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang. 703 Kepala klan, apakah menurutmu kita harus mengumumkan berita tentang senjata raja kepada dunia untuk menekan kentang goreng kecil itu? Saran penatua pertama. Jangan terburu-buru. Feng Zentian langsung menolaknya. Memikirkan laporan itu, matanya memancarkan aura berbahaya, menyebabkan hati tetua pertama bergetar. Keuntungan dari fisik keturunan kaisar terlalu berlebihan. Sebelumnya, dia membutuhkan 400 tahun untuk menjadi orang suci, tetapi Feng Zentian membutuhkan waktu kurang dari 200 tahun. Perbedaannya tidaklah kecil. Meskipun Feng Zentian baru separuh usianya, budidayanya telah jauh melampaui dirinya. Mengapa demikian? Penatua pertama menahan emosinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Coba lihat sendiri. Dengan membalikkan tangannya, Feng Zentian mengeluarkan setumpuk laporan lagi dan menyerahkannya kepada tetua pertama. Benar-benar tidak masuk akal. Setelah membalik-balik selusin dari mereka, wajah penatua pertama juga dipenuhi dengan kemarahan, matanya memuntahkan api saat dia mendengus dengan marah. Saat ini, 70 persen pasukan pendukung telah menyatakan pemisahan mereka dari klan Fengku. Feng Zentian mencibir, kata-katanya dipenuhi amarah yang tersembunyi. Bohong jika dia tidak marah. Setelah menikmati perlindungan klan Feng, sekarang klan Feng dalam masalah. Mereka semua benar-benar melarikan diri. Ini adalah perilaku orang-orang keji. 70 persen. Mata tetua pertama melebar dan nyala api di matanya semakin menyala ketika dia memarahi, bajingan-bajingan itu. Apakah hati nurani mereka dimakan oleh anjing? Saat itu, mereka menangis dan memohon perlindungan Feng klanku, tapi sekarang, di saat kritis ini, mereka benar-benar melemparkan batu ke arah kami saat kami terjatuh. Ini hanyalah perilaku binatang. Heh. Bibir Feng Zentian membentuk senyuman dingin dan matanya bersinar terang, sebenarnya, masalah ini membuat kita bisa melihat warna aslinya, bukan? Sekarang setelah senjata raja kembali, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Dengan klan kekaisaran sebagai tangan kanan dan kirinya, dia tidak perlu takut pada klan lain. Kepala klan, lakukan apa yang aku katakan. Ambil senjata raja dan bunuh para pengkhianat itu. Mari kita lihat siapa yang berani memprovokasi klan Fengku. Kemarahan tetua pertama belum meredah, dan dia ingin membunuh para pengkhianat itu di saat kritis ini. Jangan terburu-buru. Feng Zentian menghentikannya untuk melanjutkan, matanya menyipit saat kilatan melintas di mata mereka, saya pikir ini adalah kesempatan besar, bukan? Peluang. Penatua pertama tertegun sejenak sebelum dia mengerti, kepala klan berarti. Itu benar. Feng Zentian menganggukkan kepalanya, saya ingin melihat berapa banyak penjaga pagar yang ada dan berapa banyak kekuatan yang benar-benar setia kepada keluarga Feng saya yang tersisa. Ini memang kesempatan bagus. Mata tetua agung berbinar dan dia mengangguk. Sebelumnya, klan Feng sangat kuat sehingga mereka tidak bisa mengatakan apapun. Sekarang klan Feng berada dalam masalah dan mempunyai musuh yang kuat di depan mereka, bukankah ini kesempatan bagus untuk menguji kekuatan mereka? He he. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat ekspresi penyesalan di wajah orang-orang itu, Penatua pertama dan Feng Zentian saling memandang dan tawa menyeramkan keluar dari mulut mereka. Faktanya, selama klan Feng menjadi lebih kuat lagi, itu akan menjadi hukuman terbaik bagi para penjaga pagar itu. Pada saat itu, klan Feng bahkan tidak perlu bergerak, kekuatan lain juga akan menggerogoti mereka. Tiba-tiba, mereka menantikan momen itu. Kamu tetap di sini, aku akan kembali sebentar. Sadar kembali, Feng Zentian tidak bisa duduk diam ketika memikirkan tentang senjata kaisar. Setelah mengatakan itu kepada tetua pertama, dia buru-buru merobek ruang terbuka dan masuk. Puncak-puncak aura kaisar masih seperti biasa. Bangun! Seperti gelombang pasang, kekuatan bintang mengalir di dalam kepompong cahaya, membasu setiap sudut tubuh Feng Hao berulang kali. Tubuhnya juga memancarkan lapisan tipis cahaya berkilau, dan ekspresinya setenang sumur kuno, seolah-olah dia adalah dewa suci, acuh tak acuh terhadap segalanya. Bola kecil itu masih melingkar di lututnya, tubuh kecilnya naik turun, seolah tidak terpengaruh sama sekali oleh kekuatan bintang. Adapun naga hitam kecil, masih menempel pada Feng Hao dan berputar di sekelilingnya. Pada saat ini, tubuh naganya benar-benar tembus cahaya, dan tampaknya semakin kuat. Tanduk di kepalanya juga telah muncul, dan sedikit bercabang. Cakar naganya juga menjadi lebih tajam, dan cahaya dingin berkelap-kelip di benak orang. Desir-desir-desir. Sesosok bergegas dari kaki gunung. Sosoknya bersinar, dan kecepatannya sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia mendekati puncak gunung. Orang yang datang adalah patriar klan Feng saat ini, Feng Zentian. Desir. Berdiri di tepi puncak gunung, dia berhenti, dan ketika dia melihat Feng Hao dalam kepompong cahaya, tubuhnya sedikit gemetar. Itu benar-benar keturunan Kaisar. Sebagai fisik keturunan Kaisar yang sukses besar, dia pasti tidak akan salah tentang fluktuasi garis keturunan Kaisar. Pemuda asing di depannya ini memang memiliki fisik keturunan Kaisar, dan dia bisa merasakan keturunan Kaisar di tubuh pemuda ini perlahan pulih. Hah! Menarik nafas dalam-dalam, Feng Zentian menekan kegembiraan di hatinya. Perlahan, dia menutup matanya, seolah dia merasakan sesuatu. Itu benar-benar pedang pembunuh dewa. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya memancarkan cahaya ilahi saat dia menatap pemuda dalam kepompong cahaya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia berseru dengan suara keras. En! Mendengar seruan tersebut, Feng Heng, yang duduk di samping, membuka matanya dan menoleh dengan hati-hati. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah Feng Zentian, dia sedikit terkejut, dan dia segera berdiri dan dengan hormat berseru, Patriarch. En! Feng Zentian mengangguk, dan mencoba yang terbaik untuk menahan kegembiraan di wajahnya sebelum berkata, beberapa ribu tahun ini. Karena kesalahan Patriarch, kalian semua menderita. Mereka pernah menjadi cabang nomor satu klan Feng, tetapi sekarang, mereka bahkan tidak sebanding dengan cabang kecil. Memikirkan hal ini, hati Feng Zentian melonjak karena rasa bersalah. Ini adalah kesalahan leluhur Feng Niku. Cabang kita harus menanggung semua ini. Mendengar ini, mata Feng Heng menjadi sedikit merah, tapi dia masih berbicara dengan tegas. Kata-katanya menyebabkan hati Feng Zentian bergetar hebat, dan perasaan asam dan pahit muncul di hatinya. Dia perlahan berkata, Kamu salah. Kita semua salah. Jika sesuatu terjadi pada sebuah keluarga, kita harus menanggungnya bersama, tapi kami membiarkan cabangmu menanggungnya sendiri. Pada saat itu, menyalahkan hilangnya senjata kaisar pada cabang ini adalah hal yang salah. Mereka semua berasal dari klan Feng. Hilangnya senjata kaisar harus menjadi tanggung jawab seluruh klan. Membiarkan cabang ini menanggungnya sendiri sebenarnya adalah setiap anggota klan berusaha mengabaikan tanggung jawab mereka. 704. Sahabat sejati adalah seseorang yang akan membantumu saat kamu dalam kesulitan. Kebenaran sederhananya adalah sahabat sejati adalah seseorang yang membantu Anda saat Anda berada dalam kesulitan. Hal yang sama berlaku untuk tim dan klan. Jika anggota tim atau anggota klan Anda membutuhkan perawatan, Anda harus membantu mereka. Dengan cara ini, tim akan lebih bersatu dan klan akan lebih saling mencintai. Semakin dia memikirkannya, Feng Zhentian semakin merasa bersalah. Dia menyesal karena terlambat menyadarinya, menyebabkan cabang klan ini hampir punah. Mungkin ini kehendak Tuhan. Jika sebuah keluarga ingin sejahtera, maka harus bersatu. Ia harus menanggung semua bahaya bersama-sama. Hanya dengan cara inilah keluarga bisa sejahtera. Ribuan tahun yang lalu, tas orang pun dari klan Feng yang kuat menyadari hal ini. Setelah melalui masa surut dan bahkan krisis, Feng Zhentian menyadari. Para tetua lainnya juga menyadari. Meski situasi saat ini tidak optimis, tidak diragukan lagi ini merupakan awal yang baik. Pemahaman seperti ini akan diturunkan dari generasi ke generasi. Ini adalah kesalahanku sebagai pemimpin klan. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Aku meminta maaf kepada semua leluhur yang telah meninggal dunia. Saat dia berbicara, Feng Zhentian membungkuk sedikit. Kata-katanya yang tulus membuat mata Feng Heng berkaca-kaca. Cabang mereka benar-benar mengalami kesulitan. Saya yakin setelah musibah ini, kita semua akan memahami hal ini. Klan Feng kita akan bangkit kembali dan menciptakan babak baru yang gemilang. Suara Feng Zhentian perlahan menjadi lebih keras. Dia sangat yakin akan hal ini. Feng Heng, mulai sekarang, kamu adalah tetua inti. Kamu dapat masuk dan keluar dari wilayah kaisar sesukamu. Feng Zhentian mengeluarkan liontin giok perak putih dan menyerahkannya kepada Feng Heng. Terima kasih, pemimpin klan. Feng Heng menerima liontin giok itu dengan penuh semangat, matanya berkaca-kaca. Memasuki inti sebenarnya berarti cabang mereka sekali lagi terintegrasi ke dalam klan Feng. Feng Heng, jadilah orang suci secepat mungkin. Saya yakin Anda akan menjadi salah satu dari enam cabang. Feng Zhentian menyemangati. Anggota klan harus bersaing satu sama lain, hanya dengan begitu mereka akan memiliki motivasi untuk berkembang. En. Feng Heng menganggup dengan berat, matanya menatap Feng Hao dan matanya dipenuhi keyakinan. Selama pemuda ini ada, tidak ada yang mustahil. Oh benar, aku akan mengatur agar tetua ketiga membawa keturunan leluhur Feng ini kembali ke klan Feng. Aku akan mengatur wilayah baru untuk cabangmu. Berkultivasi dengan baik di sini dan bawa dia menemuiku ketika dia bangun. Feng Zhentian segera pergi setelah memberikan instruksinya. Kota kekaisaran masih membutuhkannya. Hah. Feng Heng menghela nafas panjang. Untuk pertama kalinya, bibirnya membentuk senyuman penuh pengertian. Dia kembali ke posisi semula dan duduk bersilah. Seluruh auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah kembalinya Feng Hao, Feng Chen dari klan Feng di kabut barat memanggil kembali semua murid klan yang telah keluar, termasuk mereka yang berada di Gunung St. King dan Akademi Bulan Angin. Hari itu tidak berawan, sejernih cermin biru. Ci-ci-ci. Dari kejauhan, aliran cahaya jatuh seperti hujan meteor menuju langit di atas West Mist Capital. Mereka semua adalah pria yang mengenakan pakaian putih keperakan. Masing-masing dari mereka memiliki sikap kepahlawanan yang luar biasa, dengan wajah tampan dan mata berbinar. Masing-masing dari mereka seperti dewa perang berdarah dingin, memancarkan aura yang sangat menakutkan dari seluruh tubuh mereka. Jumlah mereka hanya sedikit lebih dari seratus, dan mereka secara langsung menekan orang-orang di kota kerajaan kabut barat hingga mereka merasa sulit bernapas. Mereka semua memandangi sosok-sosok itu dengan ekspresi ketakutan. Di dalam Akademi Win Moon, tubuh Hua Yunlong gemetar saat dia keluar dari kamarnya. Ketika dia melihat sosok-sosok ini, wajahnya menjadi pucat dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia tidak bisa melihat satupun orang yang melayang di udara. Terlebih lagi, dia merasakan tekanan kuat dari orang-orang ini yang bahkan tidak dimiliki oleh leluhur tuanya sendiri. Dia tidak mengetahui tingkat kultivasi orang-orang ini, tetapi dia tahu bahwa salah satu dari seratus orang ini dapat memusnahkan seluruh kerajaan kabut barat. Siapa orang-orang ini? Dia bergumam, bahkan tidak mampu melangkah maju. Seperti dia, leluhur tua klan Hua, Hua Sanlan, dan ahli alam leluhur bela diri lainnya dari berbagai klan besar juga sama. Warga ibu kota kabut barat tampak seolah-olah sedang menghadapi akhir dunia, dan kegelisahan terlihat di setiap wajah mereka. Pada saat ini, semua tatapan mereka diarahkan ke klan Feng. Ini sepertinya merupakan reaksi alami, dan semua orang langsung memikirkan masa muda yang ajaib itu. Hua Yun Tian, Tuan Tua Qiong, dan Wan Suo secara kebetulan berada di klan Feng. Setelah merasakan tekanan ini, 13 segera muncul di samping Feng Chen. Setelah kelompok itu keluar dari aula, mereka melihat ke seratus orang yang melayang di udara, dan wajah mereka semua sangat pucat. Namun, yang aneh adalah 13 tidak bergerak, dan hanya menatap sosok itu dengan bingung. Ini terlalu menakutkan, aku bahkan tidak bisa menggerakkan satu jaripun. Hua Yun Tian berkata dengan suara gemetar. Mungkinkah itu leluhur marsial? Feng Chen bertanya dengan kaget. Dengan tingkat kultivasi Wu Jing saat ini, dia hanya berada di puncak alam roh bela diri, jadi dia hanya bisa menebak bahwa itu hanyalah leluhur bela diri. Aku khawatir ini bukan hanya. Hua Yun Tian menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat. Apa? Semua orang gemetar. Di dunia manakah 13 dan yang lainnya berada? Feng Chen bertanya pada 13, yang ada di sampingnya. Segera, semua orang melihat ke arah pria dingin tak terduga yang disapa oleh Raja Suci sebagai Tuhan. Alam Raja bela diri. 13 mengalihkan pandangannya, dan berkata dengan dingin. Raja bela diri. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Seratus Raja bela diri. Semua orang berteriak kaget, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Namun, tidak ada yang meragukan bahwa apa yang dikatakan 13 itu salah. Orang-orang di depan mereka semuanya adalah Rilem Martial King, dan semuanya mengenakan seragam yang sama. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari Vaxi yang sama. Dan berdasarkan situasi saat ini, mereka seharusnya menunggu sesuatu. Mereka belum menjadi karakter utama. Hai. Penemuan ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Memikirkan Vaxi dengan seratus Raja bela diri saja sudah membuat kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka tidak berani terus memikirkannya. Jelas sekali bahwa Raja bela diri di Vaxi ini hanya memainkan peran sebagai penjaga, dan tingkat budidaya karakter utama yang sebenarnya harus lebih tinggi daripada Raja bela diri. Dari mana asal mereka? Apa yang mereka lakukan di West Mist? Hua Yun Tian bertanya dengan kaget. Belum lagi seratus orang, bahkan dinasti emas dapat dengan mudah memusnahkan kabut barat yang kecil. 705. Ketenangan asli kota Kerajaan Kabut Barat terganggu oleh kedatangan seratus orang secara tiba-tiba. Semua orang cemas dan gelisah ketika mereka melihat sosok Dewa Perang Berdarah Dingin ini dalam ketakutan. Mereka tidak tahu dari mana orang-orang kuat ini berasal, dan mereka juga tidak tahu mengapa mereka datang ke sini. Namun, saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menolak. Mereka semua berdiri di sana seolah-olah sedang menunggu untuk diadili oleh Dewa Perang Berdarah Dingin ini. Matahari cerah bersinar dari langit biru cerah, tapi tidak ada yang merasakan kehangatan. Aduh! Suara yang sangat memekakan telinga menembus saraf semua orang. Seolah-olah itu adalah respons yang terkondisi, semua orang segera melihat ke arah sumber suara. Langit yang semula biru tiba-tiba terbuka. Ruang gelap gulita dan tak terbatas muncul di depan semua orang, menyebabkan mereka menjadi linglung, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Aduh! Seorang lelaki tua dengan pakaian berwarna-warni keluar dari ruang gelap gulita ini. Wajahnya kemerahan, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan aura yang luas. Lingkaran cahaya meledak, seolah-olah dia adalah Dewa Suci Kuno, yang memandang rendah dunia. Dia dengan santai melirik kota di bawah kakinya. Kemanapun dia memandang, semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap dia secara langsung. Hati semua orang sangat terkejut. Selamat datang, tiga tetua. Seratus dewa perang berdarah dingin yang melayang di udara, setelah melihat lelaki tua ini, segera berlutut. Suara mereka seperti naik turunnya guntur, bergema jutaan mil, tidak berhenti dalam waktu lama. Pada saat ini, di halaman Klan Feng, setelah melihat lelaki tua ini, semua orang membuka mulut lebar-lebar, mata mereka dipenuhi ketakutan. Orang tua ini datang dari udara, bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para suci legendaris? Seorang suci benar-benar datang. Semua orang hampir tercekik. Mereka dapat menebak bahwa seratus raja bela diri ini bukanlah toko utama, namun mereka tidak menyangka bahwa toko utama sebenarnya adalah seorang suci. Itu adalah eksistensi legendaris yang seperti dewa. Perbuatan mereka biasanya muncul di buku-buku kuno, tapi sekarang, itu benar-benar muncul di hadapan mereka. Tidak ada yang tahu mengapa lelaki tua ini datang, hanya Feng Chen yang terlihat sedikit bersemangat. Dia mendengar Feng Hao menyebutkan bahwa klan Feng di kota Kekaisaran memiliki seorang suci. Ketiga lelaki tua itu melirik kota di bawah. Ketika mereka melihat patung Feng Hao di alun-alun kota, mereka sedikit terkejut. Astaga! Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di depan patung itu. Saat dia melihat patung pemuda yang heroik dan luar biasa, sudut mulutnya melengkung. Orang-orang di sekitar alun-alun sangat ketakutan. Banyak orang langsung jatuh ke tanah dan memandangnya dengan ngeri. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikitpun di alun-alun besar itu. Bahkan suara tetesan jarum pun terdengar. Swash! 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 Orang-orang di langit juga melompat turun satu per satu, membentuk sepuluh kelompok dan sepuluh baris. Mereka berdiri rapi di belakang lelaki tua itu, tidak ada setitikpun debu yang terangkat. He he! Ketiga tetua itu mengelus janggut putih panjang di dagu mereka. Mata mereka sedikit menyipit saat mereka terkekeh. Sebenarnya ada patung di usia yang begitu muda. Menyapu pandangannya kesekeliling, dia berjalan menuju seorang lelaki tua dengan tongkat. Orang tua itu juga merasa cemas. Ketika dia melihat lelaki tua seperti dewa itu berjalan ke arahnya, dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Dia hanya bisa berdiri di tempat dan melihat lelaki tua itu mendekat. Maaf, bagaimana cara saya sampai ke klan pemuda ini? Ketiga lelaki tua itu bertanya pada lelaki tua itu dengan hangat dengan senyum ramah di wajah mereka. Meski perkataannya lembut, namun membuat tubuh lelaki tua itu bergetar dan pupil matanya membesar. Ekspresi orang lain di alun-alun juga berubah. Mereka memandang ketiga lelaki tua itu dengan sedikit kewaspadaan. Pemuda ini adalah penjaga kerajaan. Keberadaannya membuat seluruh kerajaan menjadi stabil, dan masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan damai. Semua ini diberikan oleh pemuda ini. Pada saat ini, mereka curiga apakah ketiga lelaki tua itu adalah musuh Fenghou. Aku tidak tahu. Orang tua itu menopang dirinya dengan tongkatnya, tubuhnya gemetar. Dia mengertakan gigi dan berkata sesekali. Dia tidak bisa mengkhianati walinya. Tidak masalah jika dia mati, tetapi jika keturunannya mendapat masalah lagi karena kepengecutannya, dia lebih baik mati. Kamu tidak tahu. Mendengar jawaban ini, ketiga lelaki tua itu tercengang. Segera setelah itu, mereka menemukan ketegasan di mata keruh lelaki tua itu. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa mayoritas orang memiliki ekspresi tekat di wajah mereka. Hanya beberapa anak muda yang wajahnya dipenuhi kepanikan. Jelas sekali, mereka sangat bingung. Menyerahlah. Aku tidak akan memberitahumu. Suara nyaring lelaki tua itu akhirnya membuat ketiga lelaki tua itu mengerti alasannya. Tiba-tiba, mereka menganggapnya lucu dan disesalkan. Apa aku terlihat begitu galak? Sepertinya aku masih harus menemukannya sendiri. Melihat sekeliling, ketiga lelaki tua itu menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. He he, sebenarnya, aku yang lebih tua dari Feng Hao. Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di langit lagi. Seratus pria mirip baja mengikuti di belakangnya dan melayang di udara. Fiuh! Hampir semua orang di alun-alun pingsan. Ekspresi mereka berbeda. Ada yang takut, ada yang beruntung, ada yang cemas, ada yang gelisah, dan ada yang bingung. Lebih tua. Lelaki tua dengan tongkat itu mengangkat kepalanya dan menatap sosok suci itu dengan takjub. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aduh! Di langit, mata ketiga lelaki tua itu bersinar dengan cahaya perak. Itu mempesona dan mengharukan. Mereka melihat sekeliling kota dan segera, mereka melihat lokasi Feng Mansion. Aduh! Dia mengambil langkah maju dan muncul di pintu masuk Feng Mansion. Matanya tertuju pada papan nama dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Jadi, di sini, kan? Swash! 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 Ratusan penjaga turun seperti tetesan air hujan dan berdiri tepat di pintu masuk Feng Mansion. Ketika mereka melihat plakat dengan tulisan, Feng, di atasnya, mereka agak terkejut dan bingung. Apakah itu benar-benar musuh Feng Mansion? Orang-orang yang melihat pemandangan ini dari jauh semuanya terkejut dan wajah mereka pucat. Di dalam, Hua Yun Tian dan yang lainnya juga pucat. Pada saat ini, mereka semua melihat nomor 13, yang berada di sebelah Feng Chen. Sekarang, hanya nomor 13, yang tidak mereka kenal, yang bisa melawan orang-orang yang semuanya berada di atas alam Raja Beladiri. Ayo keluar! Feng Chen menghela nafas dalam-dalam saat dia berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Di bawah tatapan heran orang banyak, dia melangkah menuju pintu keluar. 706 Orang tua itu turun seperti dewa suci, menyebabkan keempat penjaga di pintu masuk kediaman Feng menjadi gugup, terutama seratus pria berdarah dingin. Masing-masing dari mereka seperti pedang ilahi yang dipenuhi aura pembunuh, menyebabkan mereka kehilangan akal sehat. Mereka hanya bisa menatap kosong, tidak mampu bereaksi sama sekali. Apakah ini klan Feng kabut barat? Ketiga tetua itu mengambil beberapa langkah ke depan dan bertanya kepada empat penjaga yang berdiri di pintu masuk dengan suara lembut. Semua penjaga tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Keringat mengalir di pipi mereka, dan telapak tangan mereka yang memegang tombak juga berkeringat. Mereka semua bertahan dengan kemauan yang kuat. Ini adalah klan Feng kabut barat. Sebuah suara yang jelas terdengar dari halaman. Setelah itu, sekelompok orang yang dipimpin oleh Feng Chen keluar satu demi satu. Mereka berdiri di pintu masuk kediaman Feng dan menghadapi lelaki tua suci yang bagaikan dewa. Oh! Tatapan ketiga tetua langsung tertuju pada Feng Chen. Secara tidak sengaja, mereka melihat nomor 13 berdiri di samping Feng Chen. Segera, mata mereka bergetar. Nomor 13 Sebagai tetua klan Feng, dia secara alami tahu bahwa Feng Ni telah hilang. Di saat yang sama, dia juga membawa boneka penjaga yang dibuat khusus oleh klan untuk melindungi murid inti. Dan bukankah orang yang dingin dan tak bernyawa di depannya ini adalah boneka nomor 13 yang diambil Feng Ni? Suaranya segera membuat Hua Yun Tian dan yang lainnya memandangnya dengan heran. Jelas sekali lelaki tua ini mengetahui nomor 13 yang tak terduga ini. Di sisi lain, hati Feng Chen bergetar saat perasaan gembira yang tak terlukiskan membanjiri hatinya. Saat ini, dia yakin 100% bahwa lelaki tua di depannya pasti berasal dari klan Feng kota kekaisaran. Saya Feng Chen, Patriar klan Feng kabut barat saat ini. Feng Chen menarik napas dalam-dalam, maju selangkah, dan berkata dengan suara gemetar. Kata-katanya menyebabkan 100 penjaga di belakang lelaki tua itu memandangnya dengan kaget. Sebagai anggota klan Feng, mereka tidak pernah tahu bahwa ada murid klan Feng di tempat tandus ini. Dan sepertinya tujuan mereka kali ini adalah menyambut murid-murid ini kembali ke markas mereka. Memikirkan hal ini, mereka merasa bingung. Latar belakang seperti apa yang dimiliki klan Feng? Mereka sebenarnya membutuhkan penatua tertinggi untuk menyambut mereka secara pribadi. Perlakuan seperti ini membuat mereka kaget. Kebajikan macam apa yang dimiliki klan Feng? Feng Chen, itu milik Feng Hao. Ketiga tetua itu juga tidak yakin dan bertanya dengan nada malu. Feng Hao adalah anakku. Feng Chen sangat yakin di dalam hatinya. Dia menjawab dengan senyuman tidak wajar di bibirnya. Orang tua di depannya memberinya banyak tekanan. Bagaimanapun, dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa lelaki tua ini adalah seorang suci yang menerobos ruang angkasa dan datang ke sini. Itu adalah keberadaan seperti dewa yang legendaris. Dia tidak bisa tetap tenang. Jadi itu ayah Feng Hao. Ketiga lelaki tua itu mengangguk. Mereka sedikit menyipitkan mata dan memuji. Bagus, bagus. Feng Chen, kamu telah melahirkan seorang putra yang baik dan memberikan kontribusi besar bagi keluarga Feng kami. Haha. Tawa hangat lelaki tua itu membuat semua orang di dekat dan jauh memandangnya dengan takjub, termasuk sekitar seratus pria. Hua Yun Tian, Tuan Tua Qiong, Wansuo dan orang-orang lain dari kerajaan Silan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Untuk klan Feng-nya. Mungkinkah lelaki tua ini berasal dari klan Feng? Memikirkan hal ini, hati mereka gemetar hebat. Orang tua di depannya adalah seorang suci. Klan Feng sebenarnya memiliki orang suci. Guncangan di hati mereka tak tertandingi. Mereka sama sekali tidak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapan mereka. Semua mulut mereka terbuka lebar dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, sekitar seratus pria kebingungan. Siapa Feng Hao ini? Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Kau membuatku tersanjung. Feng Chen sangat senang saat dipuji oleh lelaki tua itu. Dia langsung menjawab dengan sopan. Bukankah tugas seorang ayah adalah melihat apakah anaknya akan sukses ketika ia besar nanti? Setelah dipuji oleh lelaki tua yang merupakan orang suci, Feng Chen sangat bahagia hingga dia tidak dapat menemukan jati dirinya. Bahkan seorang suci pun memujinya. Mungkinkah Feng Hao punya kesempatan untuk menjadi orang suci? Memikirkan hal ini, Feng Chen menjadi lebih bersemangat. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Putranya akhirnya akan sukses. Haha. Ketiga lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyanjungmu. Feng Hao mu jauh lebih kuat daripada orang tua sepertiku. Dia langsung mengatakan sesuatu yang membuat semua orang yang hadir ketakutan. Orang tua ini adalah seorang suci. Semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, dia sebenarnya mengatakan bahwa Feng Hao lebih kuat darinya. Hai. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Ini termasuk sekitar seratus orang. Guncangan di hati mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang di West Mist. Ini adalah tetua ketiga klan Feng, tetua tertinggi. Bagaimana Feng Hao yang tidak dikenal ini bisa begitu kuat? Bakatnya melampaui pena tua tertinggi. Terlebih lagi, mereka sebenarnya tidak tahu tentang orang sekuat itu. Mereka saling memandang dan melihat keraguan, kebingungan, dan kebingungan di mata satu sama lain. Memang baru pertama kali mereka mendengar nama ini. He he. Setelah mendengar ini, Feng Chen semakin senang. Ia pun merasakan kedekatan dengan lelaki tua di hadapannya. Elder, silakan duduk di dalam dan bicara. Tentu. Haha. Ketiga lelaki tua itu langsung setuju dan berjalan ke kediaman Feng bersama Feng Chen, meninggalkan Hua Yun Tian dan yang lainnya tercengang. Kemudian, mereka masuk satu per satu dengan bingung. Melihat dua orang yang sedang mengobrol dengan gembira di aula, hati semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pada saat yang sama, perasaan terkejut yang mendalam muncul di hati mereka. Apa sebenarnya latar belakang klan Feng ini? Sebuah klan kecil yang awalnya bangkit karena seorang pemuda kini menjadi tak terduga. Mereka bahkan memiliki seorang suci. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa jauh Feng Hao telah melangkah. Yang mulia bela diri, Raja Bela Diri, Maha Kuasa. Singkatnya, semua orang sekarang percaya bahwa pemuda ini pasti akan menjadi orang suci. Feng Chen, kali ini, aku dibawa perintah kepala klan untuk membawamu pulang. Sedikit menghilangkan senyuman di wajah mereka, ketiga lelaki tua itu berkata kepada Feng Chen dengan hati-hati. Pulang ke rumah. Tubuh Feng Chen sedikit gemetar. Matanya dipenuhi kegembiraan. Dia berdiri dan dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah orang-orang tua itu. Kalau begitu, aku harus merepotkan ketiga lelaki tua itu. Mendesah. Ketiga lelaki tua itu sedikit mengernyit dan menghela nafas. Sebenarnya, aku seharusnya datang untuk membawamu kembali sejak lama, tetapi tidak ada kabar. Kali ini, jika bukan karena Feng Hao. Kamu benar-benar menderita. Semua ini karena kesalahan penilaian para tetua senior. Kalau tidak, mengapa murid-murid klan Feng begitu miskin? 707. Kesedihan di mata ketiga lelaki tua itu mengejutkan Feng Chen dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baiklah, jangan membicarakan masa lalu sekarang. He he. Ketiga lelaki tua itu memaksakan senyum dan bertanya lagi. Feng Chen, ayo berangkat sekarang. Begitu kita kembali ke klan Feng, Fena Kaisar Feng Hao akan segera diaktifkan. Sekarang. Kegembiraan di mata Feng Chen perlahan meredah. Sejak dia menjadi ketua klan, ketua klan sebelumnya memberitahunya bahwa dia harus kembali ke klan. Dia selalu menjadikan ini sebagai tujuan seumur hidupnya, tetapi sekarang dia benar-benar harus meninggalkan negeri ini, dia merasa sedikit enggan. Tatapannya menyapu wajah Hua Yun Tian, Patua Kiong, dan Wan Suo. Dia tahu bahwa begitu dia pergi, dia mungkin tidak dapat melihat orang-orang ini lagi. Klan Feng di kota Kekaisaran adalah sebuah klan hebat yang memiliki seorang saint. Kerajaan kecil seperti Silan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Perbedaannya terlalu besar. Ini adalah. Mengikuti pandangan Feng Chen, ketiga lelaki tua itu juga memandang Hua Yun Tian dan yang lainnya dan bertanya. Ini Patua Kiong, ini ketua klan Wan, dan ini pangeran kerajaan Silan. Feng Chen bereaksi dan memperkenalkan mereka satu per satu. Kemudian, dia memberitahu ketiga lelaki tua itu tentang hubungannya dengan klan Kiong dan Wan. Jadi itu mertuanya. Ketiga lelaki tua itu tersenyum dan maju beberapa langkah. Saya Feng Yun, dan saya juga leluhur klan Feng Hao. Salam, Patua Feng. Keduanya menjawab dengan ragu-ragu, dan wajah mereka penuh sanjungan. Seorang suci sebenarnya menyebut mereka mertua. Rasanya seperti mimpi. Mereka memikirkan Feng Hao, dan mereka bahkan mungkin memiliki menantu yang seperti orang suci. Haha, mertuanya terlalu sopan. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa menyebut kami tiga lelaki tua seperti orang lain. Ketiga lelaki tua itu sangat santai, dan nada bicara mereka juga sangat sopan. Mereka tidak bersikap apapun, dan mereka berdua merasa dekat dengannya. Ketiga lelaki tua itu juga tahu mengapa Feng Chen ragu-ragu. Dia tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Karena kalian mertua, kalian bisa pindah ke Grace City jika kalian mau. Kalian bisa saling menjaga di sana. Ketiga tetua itu tersenyum dan berkata pada keduanya. Meskipun keluarga Feng berada dalam situasi sulit, kekuatan dan sumber daya mereka masih sangat kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa duduk di kota kekaisaran. Jadi, keluarga Feng memiliki banyak wilayah di kota Grace. Tidak menjadi masalah untuk menyelesaikan dua keluarga kecil ini. Ini. Mendengar ajakan lelaki tua itu, Patua Kiong dan Wan Suho sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan besar dan kesempatan bagi keluarga mereka untuk terbang ke angkasa. Terima kasih banyak, tiga tetua. Mereka berdua buru-buru mengucapkan terima kasih, hati mereka bergemuruh karena gembira. Jika mereka dapat menjalin hubungan dengan klan Saint Level, mereka percaya bahwa klan mereka sendiri akan cepat makmur. Haha, kita semua adalah saudara, jadi tentu saja kita harus menjaga satu sama lain. Saat mereka berbicara, ketiga tetua mengalihkan pandangan mereka ke Hua Yuntian. Kamu adalah pangeran kerajaan kabut barat. Bisakah kamu mewakili kerajaanmu? Iya. Jantung Hua Yuntian berdetak kencang dan dia mengangguk. Sangat bagus. Ekspresi ketiga tetua berubah serius. Meskipun ini tidak masuk akal, bagaimanapun juga, kamu telah membantu keluarga Fengku. Lalu, apakah kerajaan kabut baratmu bersedia menjadi kekuatan pendukung keluarga Fengku? Bersedia. Hua Yuntian bahkan tidak memikirkannya dan langsung setuju. Menjalin hubungan dengan orang besar ini hanya akan membawa manfaat, itu sudah pasti. Kita harus tahu bahwa salah satu pengawal mereka dapat memusnahkan sebuah kerajaan. Alasan mereka bersedia menyukai kerajaan kecil adalah karena Fenghao. Kamu harus memikirkan hal ini baik-baik. Begitu kamu menjadi kekuatan pendukung keluarga Fengku, kamu juga harus menghadapi musuh-musuh milik keluarga Fengku. Kamu bahkan mungkin akan mengalami serangan destruktif. Ketiga tetua berbicara dengan ekspresi serius lagi. Tiga tetua, aku sudah memikirkan ini baik-baik. Hua Yuntian sedikit mengernyit dan berpikir sejenak sebelum dia menganggup dengan tegas. Peluang dan bahaya hidup berdampingan. Ini seperti berjudi, jika Anda ingin menang lebih banyak, tentu Anda harus mengambil risiko lebih besar. Dia tidak tahu seberapa kuat keluarga Feng ini, satu-satunya orang yang dia yakini adalah pemuda ajaib itu, Fenghao. Sangat bagus. Ketiga tetua itu menarik ekspresi serius mereka dan menganggup puas. Sebagai kekuatan pendukung keluarga Feng saya, Anda dapat menerima 10 juta kristal bela diri dari keluarga Feng saya setiap tahun dan menikmati perlindungan keluarga Feng saya. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah menemukan beberapa orang dengan fisik khusus untuk Feng saya keluarga. Terlebih lagi, kamu harus setiap pada keluarga Fengku. Bisakah kamu melakukan itu? Dia menekankan bagian terakhir kalimatnya. Iya. Hua Yuntian telah memikirkan hal ini dengan matang dan menganggup tanpa ragu-ragu. Dan ketiga tetua itu akhirnya puas karena ketika mereka turun di pintu masuk, Hua Yuntian dan Feng Chen tidak melarikan diri. Ini sudah cukup. Ola itu dipenuhi dengan kegembiraan dan Feng Chen juga menghela nafas lega. Wajahnya sekali lagi dipenuhi kegembiraan. Dia hendak pulang. Dia akhirnya menyelesaikan misi yang tidak dapat diselesaikan oleh nenek moyangnya. Semua ini karena putranya. Faktanya, dia telah melakukannya. Setelah itu, Tuan Tua Kiong dan Wan Suo kembali ke keluarga mereka, sementara orang-orang dari Gunung Seng King dipimpin oleh 10 penjaga tingkat Raja Beladiri dari keluarga Feng dan seseorang dari keluarga Kiong untuk menjemput Hua Yuntian, sementara dia kembali ke rumah istana untuk melaporkan kabar baik. Pada malam hari di ruang tamu keluarga Feng, ketiga tetua, Feng Chen, Kiong Suo dan beberapa tetua sedang duduk di meja yang sama. Para tetua sangat bersemangat. Mereka baru mengetahui bahwa keluarga mereka memiliki latar belakang yang luar biasa. Semua ini seperti mimpi bagi mereka. Eh, kenapa aku tidak melihat kedua cicitku? Mereka telah dengan jelas mendengar dari Feng Chen bahwa Feng Hao memiliki dua menantu perempuan. Sekarang karena tak satupun dari mereka muncul untuk makan malam, ketiga tetua itu tentu saja bingung. Ini. Mendengar ini, senyuman di wajah Feng Chen perlahan menghilang. Dia tersenyum pahit dan berkata, lingar dan sinir dibawa pergi oleh seorang saint dari Istana Suantian. Istana Suantian. Mendengar nama ini, tubuh ketiga tetua itu bergetar hebat. Mata mereka dipenuhi keheranan. Bagaimana ini mungkin? Mengapa seseorang dari Istana Suantian muncul di sini? Mereka tidak dapat mempercayainya. Feng Chen juga terkejut dengan reaksinya. Kemudian, dia memberitahu ketiga tetua semua yang telah terjadi dengan sangat rincin. Tubuh spiritual misterius sembilan surga. Itu sebenarnya tubuh spiritual misterius sembilan surga. 708. Tubuh spiritual misterius sembilan surga tubuh hierark Suantian adalah salah satu tubuh paling misterius di dunia. Legenda mengatakan bahwa hierark Suantian menjadi terkenal karena dia memiliki tubuh spiritual misterius sembilan surga. Dia sejajar dengan para dewa kuno dan menjadi salah satu dewa dalam mitologi kuno. Adapun Istana Suantian, bahkan lebih ilusi. Tidak ada yang tahu di mana lokasinya. Oleh karena itu, hierark Suantian dan Istana Suantian telah menjadi sebuah keberadaan mistis dan menghilang dari dunia. Namun, sebagai tetua klan Feng, salah satu dari empat klan besar kota kekaisaran, tetua ketiga memiliki pemahaman tertentu tentang Istana Suantian ini. Selain itu, dia juga tahu di mana letak Istana Suantian. Dunia Purba Sebagai salah satu dari empat keluarga besar di kota kekaisaran, dia memiliki pemahaman tertentu tentang dunia primordial. Di sisi lain, Istana Suantian ini seperti petir yang bergema di telinganya. Ini adalah salah satu raksasa dunia primordial, dan fondasinya sangat kejam dan sangat menakutkan. Bahkan empat klan besar di kota kekaisaran tidak akan menganggapnya serius sedikitpun. Perlu diketahui bahwa itu adalah kekuatan yang benar-benar milik kekuatan yang ditinggalkan oleh para dewa, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Sama seperti kaisar klan Feng, dia pernah pergi ke Istana Halus Dewa Ketiadaan dan menerima rahmat ilahi. Dia merasakan kekuatan bintang-bintang dan menjadi kaisar bintang generasi selanjutnya. Oleh karena itu, ketika ketiga tetua mendengar bahwa Joan of Arc memiliki tubuh spiritual enikmatis Sembilan Surga yang sama dengan hierark Suantian, mereka sangat terkejut. Dia tidak percaya peristiwa sebesar itu terjadi di tempat sekecil itu. Orang-orang di Istana Suantian telah merusak ruang untuk mengambil fisik roh misterius Sembilan Surga. Jika berita ini tersebar, akan menimbulkan keributan besar bahkan di Grey City. Jika klan Feng dapat menarik Istana Suantian, maka posisi Feng Hao di kota kekaisaran akan sangat kokoh, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Pada hari kedua, seluruh ibu kota kabut barat menjadi gempar, dan keributan ini menyebar ke seluruh kerajaan kabut barat dan beberapa kerajaan tetangga. Seorang suci telah turun dari klan Feng. Tanpa banyak penjelasan, hanya beberapa kata sederhana saja sudah membuat semua orang begitu terkejut hingga tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Bagi mereka, orang suci itu seperti dewa, dan klan Feng sebenarnya berhubungan dengan dewa. Bahkan ada rumor bahwa klan Feng dan orang suci itu berasal dari keluarga yang sama. Orang-orang yang berada di dekat keluarga Feng hari itu mendengarnya dengan jelas. Sebuah keluarga kecil di kota kecil sebenarnya memiliki asal-usul yang menakutkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Ini berarti keluarga Feng meninggalkan West Mist. Untuk sesaat, warga kerajaan kabut barat berada dalam keadaan panik. Mereka semua berkumpul di jalan-jalan kerajaan Qi dan berlutut di tanah di luar kota. Mereka ingin memohon kepada dewa penjaga untuk terus melindungi mereka. Hanya ketika keluarga kerajaan mengumumkan bahwa mereka akan terus menikmati perlindungan klan Feng barulah warga secara bertahap pergi. Hanya dalam satu hari, klan Kiong dan Wan memanggil kembali semua murid yang pergi berlatih. Para murid dari Gunung Sein Monark juga dijemput oleh penjaga klan Feng. Pada saat yang sama, Raja Suci Emas juga datang untuk memberikan penghormatan. Pada hari kedua, hampir seratus penjaga membawa orang-orang dari tiga keluarga dan meninggalkan kerajaan kabut barat, meninggalkan dua penjaga untuk melindungi kerajaan kabut barat. Dalam Sekte Iblis bayangan gelap. Kamu harus memilih seseorang dengan cepat, atau aku akan memilihkan untukmu. Suara teguran dingin datang dari sebuah ruangan antik, dan kata-katanya mengungkapkan makna yang tidak bisa ditolak. Orang yang berbicara adalah seorang wanita parubaya yang menawan. Dia menegur King Wu, yang berdiri di depannya dengan ekspresi dingin. Wanita parubaya ini adalah orang suci sebelumnya dan ibu King Wu, Lan Sun. Sebagai orang suci dari Sekte Iblis bayangan gelap, King Wu tidak mau memilih putra suci sebagai suaminya. Hal ini membuat Lan Sun sangat cemas. Dia telah menundanya selama bertahun-tahun, dan sekarang, menghadapi tekanan dari banyak calon penatua dan putra suci, dia tidak dapat menundanya lebih lama lagi. Di Sekte Iblis bayangan gelap, orang suci mengendalikan buku racun tertinggi dan banyak yang mewarisi teknik racun. Oleh karena itu, Sekte Iblis bayangan gelap memiliki peraturan bahwa hanya calon putra suci yang dapat menikahi orang suci yang dapat menjadi putra suci sejati. Belum lagi posisi putra suci, pesona King Wu yang tiada taraf membuat banyak calon putra suci ngiler. Mereka semua memutar otak untuk mendapatkan keindahan ini. Terlebih lagi, ini adalah hal yang baik untuk kekayaan dan kecantikan. Bagaimana calon putra suci itu tidak cemas? Para tetua yang berdiri di belakang calon putra suci ini mengambil tindakan satu demi satu. Jika mereka tidak bisa memaksa King Wu, mereka akan mendatangi orang suci sebelumnya untuk memaksanya turun tahta. Apakah kamu mencoba memaksa ibumu sampai mati? Melihat King Wu menggigit bibirnya dan tidak berbicara, langsung tiba-tiba berdiri dan memelototinya. Dasar gadis kecil tak berperasaan. Ibumu membesarkanmu dan beginilah caramu membalas budiku. Ibumu selalu diganggu oleh orang-orang tua itu setiap hari. Apakah kamu benar-benar tega melakukan ini? Dia juga sangat tidak berdaya. Dia tidak ingin memaksa putrinya menemui jalan buntu, tapi sungguh keterlaluan dan tidak bisa dimaafkan jika sekte iblis bayangan gelap tidak memiliki putra suci. Mendengar ini, King Wu meliriknya dengan samar, menyebabkan sudut mulutnya bergerak-gerak dengan keras. Saat mereka berbicara, sekelompok lelaki tua masuk ke dalam ruangan. Semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Segera setelah itu, seorang pria parubaya juga masuk. Tuan suci. Semua orang berteriak serempak. N. Pria parubaya itu merespons sedikit dan duduk di kursi di sebelah King He. Tatapannya tertuju pada King Wu dan alisnya sedikit berkerut. Saintes, apakah kamu sudah membuat keputusan? Pria parubaya itu bertanya dengan ringan, tapi suaranya membawa sentuhan keagungan. Meskipun dia adalah ayah kandung King Wu, dia juga adalah guru suci dari sekte iblis bayangan gelap. Dia telah mengambil tanggung jawab atas kebangkitan sekte iblis bayangan gelap. Sikap keras kepala King Wu dan penolakannya untuk menikahi calon putra suci membuatnya sangat pusing. Setelah menerima perintah dari tetua sekte setan bayangan gelap, dia tidak bisa lagi menundanya untuk King Wu. King Wu menggigit bibirnya erat-erat. Wajah cantiknya yang menawan sedikit pucat dan menyedihkan, tapi ada sedikit ekspresi keras kepala. Sebelumnya, dia hidup seperti boneka setiap hari, semuanya bergantung pada orang tuanya, tapi sejak saat itu. Dia tidak tahu mengapa dia melahirkan King Meng kecil dan bertemu Feng Hao lagi di kota kuno Nefrite. Kali ini, dia mendapati dirinya jatuh cinta pada dada pemuda yang menindasnya. Setiap kali dia memeluknya, dia akan merasa sangat tenang. Dia menyukai perasaan riang dan tidak terkendali itu. Setelah keputusan bulat dari para tetua gereja suci, kompetisi calon putra suci akan diadakan pada festival api suci berikutnya. Pemenangnya akan dapat menikahi wanita suci dan menjadi putra suci gereja suci. 709 Kata-katanya yang tidak dapat dibantah segera menyebabkan wajah King Wu yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Matanya dipenuhi keputusan saat dia melihat ayahnya, pria parubaya di depannya. Dia tahu hari ini akan tiba, tetapi dia tidak tahu hari ini akan datang begitu cepat dan tiba-tiba. Festival api suci tinggal dua bulan lagi, tetapi masih ada empat bulan tersisa sebelum janji temu dengan Feng Hao. Bukankah itu berarti? Memikirkan hal ini, hati King Wu menjadi dingin. Matanya kosong dan tubuhnya gemetar dan hampir jatuh. Untungnya, Lan Sun mendukungnya tepat waktu. Mendesah. Melihat putrinya yang putus asa dan suaminya memalingkan muka, dia hanya bisa menghela nafas pelan dan membantu King Wu berjalan perlahan menuju istana orang suci. Ini adalah takdir menjadi seorang suci, sebuah takdir yang tidak bisa diubah. Tuan suci itu bijaksana. Teriakan barang antik tua di belakangnya membuat Lan Sun gemetar. Dia menoleh dan menatap mereka sebelum berbalik. Ibu, ada apa denganmu? King Meng kecil berlari ketika dia melihat wajah pucat King Wu. Dia memegang tangan King Wu yang sedingin es dan berteriak dengan nada terisak. Matanya dipenuhi air mata. Wu. Melihat King Wu tidak menanggapi, King Meng kecil menjabat tangannya dan menangis. Meng Meng, jangan menangis. Melihat pemandangan ini, Lan Sun membantu King Wu duduk di kursi dan menghibur King Meng kecil. Mendengarkan tangisan sedih gadis kecil itu, matanya menjadi sedikit merah. Mata King Wu masih kosong, dan seluruh tubuhnya telah kehilangan semangatnya, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia duduk di sana tak bergerak, tidak bisa mendengar suara dunia luar. Ibu, ada apa denganmu? Bangun, jangan menakuti Meng Er. King Meng kecil meraih tangannya dan terus menjabatnya sambil menangis, tetapi dia tidak mendengarnya. Meng Meng, jadilah baik. Ibumu baik-baik saja. Dia akan segera baik-baik saja. Lan Sun membantunya menyeka air mata di wajahnya dan menghiburnya dengan lembut. Wu, aku ingin paman Sue Yu. Aku ingin paman Sue Yu. King Meng kecil melepaskan tangan King Wu dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya sambil menangis. Wajah kecilnya penuh air mata, dan matanya merah. Sue Yu. Lan Sun sedikit terkejut. Setelah memikirkannya, dia menemukan bahwa tidak ada orang seperti itu di antara calon putra suci agama iblis. Katakan pada nenek, siapa paman Sue Yu? Lan Sun bertanya sambil mengeluarkan sapu tangan bersih dan menyeka air mata dari pipinya. Bu Ho, paman Sue Yu? Paman Sue Yu adalah orang yang terbaik. Dia seperti ayah Meng Er. Bu Ho, Meng Er sangat merindukan paman Sue Yu. Meng Er ingin paman Sue Yu menjadi ayah Meng Er. King Meng kecil berkata sesekali sambil merengek. Ayah. Lan Sun memandang gadis kecil itu dengan heran, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah King Wu telah menculik putri Sue Yu. King Wu telah menyembunyikan masalah King Meng kecil dari semua orang. Selain para pelayan dari Holy Maiden Manor, tidak ada seorang pun di seluruh sekte setan bayangan gelap yang tahu bahwa King Meng kecil adalah putri kandungnya. Saintes Devil Lady sedang mencari audiensi. Pada saat ini, seorang pelayan cantik masuk dan berkata dengan hormat dengan kepala menunduk. Setan, bukankah dia pergi ke dinasti? Lan Sun memikirkannya sejenak sebelum teringat pria yang memiliki kodeks racun tingkat surga. Panggil dia masuk. Meskipun dia tidak tahu mengapa orang yang bisa menjadi calon putra suci tetapi menolak melakukannya datang ke sini, iblis yang memiliki kodeks racun tingkat menengah surga adalah eksistensi yang tidak bisa diabaikan di dunia. Sekte iblis. Iya. Pelayan cantik itu menjawab, menatap King Wu, yang matanya cekung, dan menghela nafas sedikit sebelum berjalan keluar dengan cepat. Tentu saja, dia tahu mengapa tuannya tidak mau memilih seorang suami, tetapi karena suatu alasan, sosok yang ceroboh tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak, tidak, itu tidak mungkin dia. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berjalan lebih cepat. Meskipun pria ceroboh itu tidak dapat diduga, penampilannya yang ceroboh tidak dapat diterima olehnya sebagai seorang pelayan. Mungkinkah dia harus membiarkan orang suci yang menawan dan tiada taranya menikahi hantu ceroboh itu? Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepalanya kesemutan. Tidak lama kemudian, di bawah kepemimpinannya, Mosie masuk ke aula. Melihat King Meng kecil, yang masih merintih, dan King Wu, yang matanya cekung, dia tertegun, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah ini alasan mengapa Feng Hao memintanya kembali dan membantu? Pikiran ini terlintas di benaknya. Apa yang kamu lakukan di sini? Lansun meliriknya sedikit dan bertanya dengan ringan. Meskipun Mosie ingin menjadi tetua agung dari sekte setan bayangan gelap, sebagai orang suci generasi sebelumnya, statusnya lebih tinggi daripada tetua agung. Bantu dia. Mosie berkata dengan dingin. Bantu dia. Lansun terkejut, tidak mengerti apa yang dia maksud. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, mengapa kamu ingin membantunya? Saya dititipi oleh seseorang. Mosie berkata dengan ringan. Dipercayakan oleh seseorang. Lansun terkejut dan bertanya dengan ragu, dipercayakan oleh siapa? Feng Hao. Mosie ragu sejenak sebelum mengatakannya. Feng Hao. Nama asing lainnya menyebabkan alis Lansun berkerut. Siapa Feng Hao ini? Bagaimana dia tahu bahwa putrinya sedang dalam masalah dan berteman dengan Mosie? Pertanyaan-pertanyaan terlintas di benaknya, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Feng Hao. King Wu, yang matanya kosong, gemetar saat mendengar nama ini. Dia berdiri dan berteriak, Feng Hao ada di sini. Di mana dia? Di mana dia? Hilangnya ketenangan emosinya membuat Mosie, Lansun, dan bahkan Little King Meng dan pelayan cantik itu memandangnya dengan heran. Dia tidak datang. Dia tidak datang. Dia tidak akan datang. Setelah melihat sekeliling aula, King Wu duduk lagi. Matanya yang menawan berkaca-kaca. Dia perlahan menutup matanya dan dua air mata jatuh di pipinya. Jantung berdebar-debar yang tidak bisa dijelaskan membuatnya merasa ada sesuatu yang terjadi pada Feng Hao. Dia sangat percaya pada perasaan di hatinya. Wu Er, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Lansun maju beberapa langkah dan meraih tangannya, bertanya dengan suara gemetar. Perilaku King Wu yang tidak normal membuatnya sangat gelisah dan bingung. Mengapa nama yang asing membuat putrinya kehilangan ketenangan seperti ini? Apa yang telah terjadi? Feng Hao kembali ke Westminster, jadi dia tidak datang. 710. Kata-kata mau membuat King Wu membuka matanya sekali lagi. Dia menatap mau dengan mata berkabut penuh keraguan. Dia kembali ke Westminster. Kapan itu terjadi? Dengan sedikit gemetar dalam suaranya, dia menatap iblis dengan gugup, penuh harap dan cemas. Lebih dari sebulan yang lalu. Iblis itu menjawab dengan acuh tak acuh. Dia juga bingung. Apa hubungan antara Feng Hao dan orang suci ini? Mengapa gadis suci bereaksi begitu besar ketika dia mendengar namanya? Dia tidak dapat memahami bagaimana seorang pemuda dari kerajaan bisa memiliki hubungan dengan gadis suci dari kultus iblis, dan itu tampaknya merupakan hubungan yang luar biasa. Lebih dari sebulan yang lalu. King Wu berdiri dengan cepat dan bertanya, apakah kamu yakin itu terjadi lebih dari sebulan yang lalu dan bukan setahun yang lalu? Saya rasa saya tidak salah. Iblis berkata dengan acuh tak acuh. Dia belum mati. Dia belum mati. Sama seperti itu, air mata King Wu mengalir sekali lagi. Dia bergumam dengan nada terisak, emosinya bercampur antara terkejut dan kecewa. Dia tidak tahu apakah Feng Hao telah pergi ke tanah terlarang Beimang, dan apakah dia berhasil atau tidak. Dia mengalami konflik. Wu Er, siapa Feng Hao ini? Wajah Lan Sun merosot saat dia bertanya dengan keras. Dia semakin merasa ada sesuatu yang salah, dan reaksi King Wu membuatnya semakin tidak nyaman. Hanya ada satu kemungkinan bagi seorang wanita untuk kehilangan ketenangannya terhadap seorang pria. Dia jatuh cinta padanya. Itu, ayah menger. King Wu bereaksi. Dia ragu-ragu sejenak, menutup matanya, dan berkata perlahan. Ayah menger. Semua orang memandangnya dengan heran, ekspresi mereka bervariasi. Lan Sun bingung karena dia tidak tahu apakah Sue Yu yang disebutkan oleh King Meng kecil atau Feng Hao ini. Alasan utamanya adalah dia tidak tahu bahwa King Meng kecil adalah putra kandung King Wu. Di sisi lain, pelayan cantik itu menghela nafas lega. Untungnya bukan pria lusuh itu. Benar sekali, selera estetis saintesku tidak seburuk itu. Terlebih lagi, King Meng kecil sangat lincah dan imut. Bagaimana dia bisa menjadi putri dari pria ceroboh itu? Iblis, sebaliknya, tercengang. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Hubungan mereka sungguh tidak biasa. Bahkan putri mereka sudah dewasa. Bagaimana orang itu melakukannya? Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak bisa mengasosiasikan seorang pemuda dari kerajaan kecil dengan orang suci dari sekte iblis. Bagaimana keduanya bisa bersatu? Mengapa orang suci yang agung dan perkasa akan menyukai seorang pemuda yang mungkin hanya seorang jiwa bela diri pada saat itu? Dia salah menebak, Feng Hao hanyalah seorang Grandmaster bela diri saat itu. Bu! King Wu membuka matanya dan berkata kepada iblis itu, beritahu Feng Hao bahwa akan ada kompetisi selama festival api suci dan aku akan menikahi pemenangnya. Setelah berbicara, dia menggendong King Meng kecil dan berjalan menuju ruang dalam tanpa menoleh ke belakang. Iblis itu tertegun sejenak, lalu mengangguk sambil berpikir, berbalik, dan berjalan keluar. Setelah mendengar kata-kata King Wu, dia akhirnya mengerti mengapa King Wu memiliki ekspresi seperti itu sekarang. Jadi dia dipaksa menikah. Saat dia memikirkannya, langkah kakinya semakin cepat. Butuh waktu kurang dari sebulan baginya untuk bergegas ke kota Kerajaan Silan. Sepanjang jalan, dia terus mendengar suara orang suci dan klan Feng. Ketika dia tiba di pintu masuk rumah Feng dan melihat halaman kosong, dia jelas terkejut. Anak muda, orang suci sudah pergi, jangan menunggu di sana. Seorang tetua melihatnya berdiri dengan bodoh di pintu masuk ke diaman Feng dan dengan baik hati mengingatkannya. Sage telah pergi. Mata Iblis itu berkilat keheranan saat dia menoleh ke arah yang lebih tua. Jika kamu datang beberapa hari sebelumnya, kamu pasti bisa melihat Sage. Sekarang, Sage telah pergi bersama klan Feng, Kiong, dan Wan selama beberapa hari. Setelah mendengarkan penjelasan tetua itu, Iblis itu akhirnya mengerti apa yang terjadi. Setelah mendengar bahwa ada dua pelindung yang tersisa untuk melindungi Silan, dia langsung berjalan menuju istana Kerajaan Silan. Untungnya, para penjaga di pintu masuk istana Kerajaan mengenalinya. Di bawah bimbingan penjaga, dia melihat Hua Sanlan. Begitu mereka bertemu, dia langsung ke pokok persoalan dan memberitahu Hua Sanlan tentang King Wu. Apa, Feng Hao punya anak perempuan. Dan istrinya dipaksa menikah. Hua Sanlan tercengang dan tidak bisa bereaksi. Namun, melihat ekspresi hati-hati Iblis itu, dia tidak berani lalai. Dia langsung membawa Iblis itu ke dua penjaga klan Feng dan menjelaskan situasinya dengan jelas. Istri Feng Hao dipaksa menikah. Kedua penjaga itu saling memandang dengan bingung. Mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Feng Hao. Mereka juga sedikit emosional dengan kebangkitan Feng Hao. Terlebih lagi, dengan rasa hormat yang tinggi dari ketiga tetua padanya, mereka tidak bisa mengabaikan keberadaan pemuda ini lagi. Jelas sekali perjalanan mereka kesilan karena pemuda ini. Ini berarti pemuda ini tidak sesederhana yang dikatakan Hua Yun Tian dan yang lainnya. Festival Api Suci masih satu setengah bulan lagi. Setan itu berkata dengan serius. Ini. Waktu sangat ketat. Kedua penjaga berdiskusi sebentar, dan penjaga terakhir bergegas menuju kota kuno Nefrite. Setan itu hanya bisa menunggu di sini dengan diam. Namun, ketika dia mendengar bahwa klan Feng memiliki seorang sage, dia sedikit santai. Semuanya normal di puncak vena kaisar. Feng Hao masih dalam kepompong ringan dengan mata terpejam. Bola kecil itu tidak berubah sama sekali. Perubahan terbesar adalah naga hitam kecil. Tanduk naga di kepalanya telah tumbuh lebih panjang. Cakar naganya bahkan menunjukkan tanda-tanda terbelah, dan cakar keempat mulai terbentuk secara samar. Terlebih lagi, ada aura yang sangat menakutkan yang perlahan menyebar dari tubuhnya. Karena itu ditetaskan dari garis keturunan kekaisaran Feng Hao, sesuatu yang aneh terjadi. Itu sebenarnya bisa menyerap kekuatan bintang. Kekuatan naga hitam kecil itu meningkat secara besar-besaran. Bangun! Suara yang seperti gelombang pasang keluar dari tubuh Feng Hao. Tubuhnya sangat jernih, dan setiap nadinya sangat berbeda. Ada kilau yang mengalir di tubuhnya, dan fisiknya meningkat pesat. Ini adalah hari ketiga dari kondisi meditasinya. Mengaum! Raungan naga samar keluar dari tubuhnya. Setelah sedikit getaran di tulang punggungnya, ini berarti Feng Hao telah melangkah ke puncak alam kehormatan bela diri. Hari ketujuh! Setelah dibersihkan oleh kepompong ringan selama beberapa hari, fisiknya menjadi sangat kuat. Otot-otot internal tubuhnya akan menggeliat dengan santai dan mengeluarkan gelombang guntur yang teredam. Berdengung! Terima kasih telah menonton!